Pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, Ria Ricis dan Tengkurian mengadakan sidang perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda utama untuk melakukan proses mediasi. Sayangnya upaya mediasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak membuahkan hasil karena Ria Ricis telah dengan tegas menyatakan keinginannya untuk bercerai, sehingga mediasi dianggap gagal. Meskipun demikian, Tengkurian tidak menunjukkan tanda-tanda keputus asaan. Dia tetap berkomitmen untuk memperjuangkan kelangsungan rumah tangganya dan terus melakukan segala upaya yang diperlukan untuk mempertahankan hubungan pernikahannya. Sejauh ini, Ria Ricis sudah bulat tetap bercerai, tutur kuasa Hendra Kasiregar, kuasa hukum Ria Ricis. Pada akhir bulan Januari 2024, telah dilakukan usaha untuk meredakan konflik antara Ria Ricis dan Tengkurian dengan melibatkan anggota keluarga dari kedua belah pihak. Setelah itu, Ria Ricis tetap melayangkan gugatan cerai ke PN Jaksel. Pihak Tengkurian sendiri merasa ada peluang untuk kerujuk karena Ria Ricis meskipun adik Oki Setiana Dewi itu tetap ingin bercerai. Melihat dinamikanya di luar juga intensitas keluarga keduanya memberikan support dan lain-lain, saya harap bisa menjadi pertanda baik ya, kata Deddy Rizal Armidi, kuasa hukum Tengkurian. Ketika kembali dari perjalanan liburan mereka di Jepang, Ria Ricis pernah memberikan sebuah hadiah kepada Tengkurian dalam bentuk sepasang sepatu merek Nike yang memiliki nilai sekitar 2 juta rupiah. Tengkurian merasa hal itu jadi poin positif untuk bisa rujuk, mengalir saja, itu satu hal yang positif tentunya. Itu tadi saya bilangnya dinamikanya, kata Deddy. Ria Ricis dan Tengkurian akan menggelar sidang cerai berikutnya pada 7 Maret tahun 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya.